Para pedagang Pasar Tanah Abang mengeluh, tidak bisa berjualan selama penerapan status PSBB di DKI Jakarta. Para pedagang pun mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, serta meminta agar mereka bisa secepatnya diizinkan kembali untuk berdagang. Suasana di Jalan Jati Baru Pasar Tanah Abang tidak seramai biasanya. Kios-kios yang berada di sepanjang Jalan Jati Baru tutup akibat pandemik virus COVID-19. Dari pantauan tim CNN Indonesia, memang masih ada sejumlah pedagang yang mencoba berjualan. Di Pasar Binaan Warga Jati Baru, sejumlah kios yang menjual pakaian masih berusaha buka. Petugas Satpol PP pun tampak tetap bersiaga di sepanjang Jalan Jati Baru. Para pedagang berharap pemerintah memberikan bantuan sosial kepada mereka. Kami juga membutuhkan bantuan ya, kalau bisa gitu kan, dari pemerintah. Terutama ini untuk Bapak Presiden, tolong didengarkan. Kami sebagai pedagang kecil di Tanah Abang, yang kami tidak bisa berjualan. Kami juga membutuhkan biaya itu dan kami sangat membutuhkan. Inilah yang terlalu serasa sulit banget ekonomi yang saya tempuh serasa selama hidup saya di Jakarta ini. Jadi, cara mohon bantuan dari, saya mohon dari pemerintah, tolonglah dilihat kami ini sebagai orang yang kecil. Tolong dibantu selainnya. Ako b di luarankan. Ako b di luarankan sudah saya tahu? Terima kasih.